Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi hamdan kathiran kama aman Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala Alal khalili Ibrahima imaman lana walisairil basaw Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul malikul jabbar Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abadu wa rasuluh sayyidul mukhtar Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidana muhammadan Wa ala alihi wa asuhabihi al-akhya Alhamdulillah Ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Fi alquranil karim puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas ni'man rahmat, kasih sayang dan rizual Allah kita masih diberikan kesehatan mahal, sudah banyak yang sudah sakit di rumah sakit hidup tidak jelas, mati belum bukan tak mati, belum kita masih sihat, coba dirunungkan berapa harga kita sihat-siakan sihat ini sakit pasti walaupun tidak besar masih diberikan umur sudah banyak percaya atau tidak ke dalam kubur banyak mana abang, mana adik mana ayah, mana kakek dalam kubur tunggu geliran kita sebentar lagi masih diberikan umur berapa harga umur tidak bisa kita nilai ada yang lebih penting lagi Allah masih memberikan kepada kita hidayah iman islam banyak tidak lagi iman tidak ada lagi islam tidak ada lagi juman tidak ada lagi ibadah iman tidak ada tunggu mati Alhamdulillah hidayah Allah masih Allah berikan ke masjid hari ini saat ini karena izin Allah kalau tidak ada izin Allah macam bala musibah di tengah jalan puji Allah bersyukur pada Allah agar hidup ini benar-benar hidup untuk hidup yang abadi bukan hidup untuk hidup yang celaka satu saat husnul khatimah mahal banyak yang mati tidak husnul khatimah tapi kita Allah tahu selawat dan salam kita sampaikan pada jujuan alam Rasulullah Nabi Muhammad s.a.w pada seluruh keluarga Nabi sohabat-sohabat tabi'in tabi'un tabi'in sekalian laman tukadimim takhirin laman tabar perbanyak selawat kepada Rasulullah ingin tenang ingin bahagia ingin selamat ingin tidak susah perbanyak selawat yakin dan percaya sakit perbanyak selawat Allah akan membantu kita karena Allah mengatakan Ya Muhammad Anali man yuswalli alaika Wahai Muhammad saya ini untuk orang yang berselawat kepadamu mahu apa orang yang berselawat minta apa maka selawat ini kunci dalam segala-galanya salah tidak ada selawat tidak sah kotubah tidak ada selawat tidak sah doa tidak ada selawat dan barakah seluruh kegiatan yang tidak ada selawat tidak ada barakah jangan kita remehkan selawat mengapa susah mengapa sempit hidup selawat kurang saya ini kata Allah untuk orang berselawat kepadamu Muhammad Allah juga berselawat malaikat berselawat maka mari kita tingkatkan selawat selesai salat dua puluh kali lima salat seratus kali paling kurang satu hari ada yang seribu kali naik bus dari Medan Bandar Aceh Medan ketat berselawat seribu kali jangan tidur ngorok lagi makan yang banyak mana bisa ke duduk di warung kopi cerita bohong coba berselawat coba berselawat ingin hidup baik ingin hidup mulia ingin husunul khatimah ingin syurga ingin syafa' berselawat hadirin jamu'ah juma'at kenyataan Allah subhanahu wa'ala'ala kutubah hari ini ya lebih kurang 20 menit pasti ada lebih mohonian etika benar-benar dengan dosia untuk kita supaya hidup ini sadar kita menuju kemana menuju syurga menuju neraka ikut siapa hadirin yang ma'jumat yang biarkan Allah untuk tema hari ini Nabi Ibrahim imam 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 lana walisa iril basar Nabi Ibrahim imam untuk kita dan untuk semua manusia sukses Nabi Ibrahim sukses mengapa kurban mengapa kita gagal kurban tidak ada Nabi Ibrahim setiap tahun kurban banyak maka Nabi Ibrahim sukses luar biasa kalau dalam salat Nabi Ibrahim alaihissalam pergi pada Allah mencari Allah saya dini saya akan pergi mencari hidayah Allah tertuju kepada Tuhan yang mencipta ke Nabi saya dini Allah akan memberikan ada kita ada tiap hari mencari hidayah Allah yang banyak cari harta cari rezeki cari jawatan mati dimana Wallah Wallah akhirnya Allah itu memberikan hidayah kepada Ibrahim beribu maka seluruh syarian Allah Nabi Ibrahim menempatkan di pertama utama terutama kita perintah Allah di belakang yang lain yang utama yang pertama inilah hidup kita maka begitu Allah memberikan domba beberapa ikan tidak untuk beli honda beli bangun rumah bangun tidak ada kurban tidak banyak harta tokoh banyak rumah banyak haji tidak ada banyak ini banyak itu kurban tidak ada akhirnya tidak bisa kita nikmati dengan kurban itu tiap domba unda luar biasa apa kata malaikat ya Ibrahim kok banyak sekali kurban belum ada apa-apa nikmat Allah sudah banyak kepada saya cuma baru ini yang saya kurban ratusan domba baru ini saya dibakar dalam api tapi selamat anak tidak ada tapi insyaAllah akan memberikan anak-anak untuk saya kalau ada anak-anak kurban di jalan Allah kalau ada anak-anak kurban di jalan Allah di korban di korban maka Allah mengandikan kami tebus akannya Ismail dengan seekor kibas yang cukup besar itu ayah Quran kalau tidak percaya ada serah makanya orang yakin 100% Allah ganti maka karenanya Nabi Ibrahim sukses luar biasa karena kurban dekat kepada Allah mengutamakan perintah Allah di atas segala galanya kita jabatan di atas segala galanya uang di atas segala galanya harta di atas segala galanya perintah Allah di belakang Nabi akhirnya coba lihat Nabi Ibrahim keturunan 17 orang 17 orang Nabi dan Rasul ada Nabi lain keturunan 17 orang Nabi dan Rasul ada Nabi Muhammad cucu dari Ismail kurban kita malas kurban anak coba lihat tidak salat tidak imbadat membantah orang tua membantah ini membantah itu karena kita tidak taat anak tidak taat Nabi Ibrahim taat memanggil orang ke tanah seke Mekah berjuta juta datang seluruh penjuru dunia karena panggilan karena Allah kita panggilan karena nafsu keluarga tanah 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 coba kemudian Allah memberikan agama Ibrahim itu sampai hari ini di di kambah makam Ibrahim Ijir Ismail Safa Marwah Zam Zam coba semuanya dan dilanjutkan oleh Rasulullah SAW Nabi Ibrahim membangun masjid maka ini karena dekat dengan Allah SWT seluruh dunia orang sholat membaca Allah Muhammad meliaran coba bagaimana ras Nabi Ibrahim itu dengan sholat orang seluruh dunia barakat enggak seluruh dunia orang berdoa kepada Nabi Ibrahim itu orang dekat dengan Allah tanya mana lewat dikuburan anak tidak berdoa ayah tidak berdoa dipikir orang yang mati anak urus salih ya Allah maka tiap sujud Allah maufili zunubi wali wali daya tiap rukum Allah maufili zunubi wali wali daya jangan lupa maufili zunubi wali wali daya orang si kabih lah urus mem doa tan se berda fikirlah juga mati hidup 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 mana berkutanya salam kepada kubur kalau hikmati itu apa assalamualaikum alal kubur wa inna insyaallah bikum lah ikut so anak so anak anjur panjang tersapur tak tengok ajak bak ketubah ketubah tengok ajak bak berpitan apa janjur assalamualaikum alal kubur wa inna insyaallah bikum lah ikut orang tanya orang kedih cik laur hadirin makjumat meliarkan Allah makanya kurban ini inti mendekatkan diri kepada Allah karena mengingat waktu langsung kita masuk di dalam mau senang mau bahagia mau hidayah mau segala-galah kurban 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 anda mengatakan sunat coba lihat dalil ini sunat atau bagaimana Alhamdulillah nasi inna a'toinakal kawtah kami sudah berikan kepadamu Muhammad dan umat kamu nikmat berbiata dunia dan akhirat Allah memberikan kepada Muhammad dan kepada kita soalan soalan kaya kita mengapa enggak solat enggak sujud kaya kita wanham mana wanham perintah amal wanhar kurban fosalli perintah solat wanhar berkurban inna shani akah wal abtar orang yang membenci Muhammad membenci jadikan Muhammad membenci kurban dan sebagainya wal abtar mereka dunia enggak ada akhirat tidak ada coba untuk apa harta banyak dunia kacau balau akhirat musibah murkah inna shani akah wal abtar yang membenci itu syarihan Nabi yang membenci keturunan Nabi segala yang putus dunia enggak ada akhirat enggak ada bagaimana nasib kita kalau dunia enggak ada akhirat enggak ada banyak yang sudah banyak harta enggak korban di dunia hidup enggak jelas akhirat tidak ada baru penyesalan semua orang yang tidak korban menyesal yang tidak salah menyesal kalau yang masih hidup enggak apa-apa maka kalau kita lihat ada satu hadis ini ada orang mengatakan siapa yang ada kemampuan kalau tidak mahu berkurban kalau yang berkurban jangan dekat dengan tempat sholat kami sudah ada kemampuan tidak mahu kurban kata Nabi jangan dekat dengan tempat sholat kami apa itu sunat di atas kalau Allah mewajikan kalau Allah mewajikan sudah banyak dosa kita tapi perintah itu bukan sunat biasa sedikit lagi sudah kalau lihat dari perintah itu itu satu tadi satu lagi ada kemampuan nak mahu korban sayang harta padahal 3 juta satu ekor kambing sayang sayang mati pak korban tahun depan meninggal itu mati insya yahudian oh insya nasronian mengapa meremehkan korban dan perintah Allah cinta kepada harta yahudi bukan tidak cinta ke akhirat yahudi benci ke akhirat yahudi cinta dunia insya yahudian oh insya nasroni kalau Allah mendaki maka korban itu yang sebenarnya untuk menyelamatkan kita Allah berikan dengan korban selamat selamat ala ketahuilah innal udahiyyata minal amal il munjiyyyan sesungguhnya udihiyah itu korban maksud amal yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat tunji suahibaha dapat menyelamatkan yang punya korban yang berkorban minkuli syarid dunia wal akhirat daripada keburukan dunia dan akhirat adab dunia dan akhirat rugi dunia dan akhirat musibah dunia dan akhirat tunji suahibaha minkuli syarid dunia wal akhirat ini korban ketahuilah itu termasuk amal yang dapat menyelamatkan nabi ibrahim selamat keluarga selamat susah sambil ibrahim maka korban yang terakhir sedikit korban itu satu ekor kamri yang besar kalau bisa gabung satu ekor lebuh tujuh orang bisa bisa Allah memudahkan itu untuk apa untuk kenderaan di dunia semua fasilitas tuan nak diberikan akhirat tidak ada di dunia rumah diberikan karena orang tua kaya honda dibeli patcher lagi tambah lagi yang mahal di akhirat tidak dipersiapkan waktu di akhirat nanti bagaimana 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 pakai bergera bergera kita agak ya lah itu dah apa itu dah apa hampir seluruhnya dengan susah jalan susah segala yang besar yang besar ada hadiman adimu doha ya besarkan besarkan korban kamu fa'innaha ala surat matuh ya maka dia akan berjalan di serat al-mustakim tempat berjalan matuh ya belanja yang baru menyesal maka besarkan korban abdimu doha yakum fa'innaha ala surat matuh 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 tanya di tadi klik lah mana klik nanti saya anggarda tapi kekan yang rumpah kekan nyok orang barunya orang tak matuh kayakinan tanya maka ayat Al-Quran juga matah hari akhirat nanti pada hari akhirat nanti kalau orang tak yakin apa-apa nanti yakin orang cinta harta orang tak dengar cinta dengar eh kedai akhirat baru dah dipuduk hari akhirat akan dihalau semua orang mutakin mutakin ilah rahman kepada maha pengasih wafdah pakai dengan sesuatu yang bisa ramai-ramai kita untuk menuju kepada Allah s.w. mampak kini anak kubut anak kubut anak kubut anak bisa bantu ayah dengan anak baru menyesal keluarga keluarga menyesal cinta harta di dunia tidak untuk kurban di jalan Allah maka akan nanya mari ini ada kesempatan beberapa hari lagi satu ekor kami paling kurang kalau ada keluarga banyak tujuh satu lembu itu apa harta banyak itu apa kita simpan kita sudah dekat dengan kembali kepada Allah ada ada lihat orang harta banyak semuanya kemudian kembali kepada Allah tidak ada apa-apa dalam menderita dalam sesara anak yang ditinggalkan itu rumah besar anak tidak sehat lagi rumah besar tidak ada yang penghuni lagi akhirnya dibongkar semua dijadikan tokoh banyak dan anak itu tidak salah mengapa karena kita tidak dekat kepada Allah akhirnya maka Nabi Ibrahim agama hidayah bukan agama ayah Nabi Ibrahim agama hidayah Allah kita agama dari ayah jadi maka akan nanya marilah semuanya dekatkan diri kepada Allah dengan hartanya dengan jambatannya dengan kekuatan dan dekatkan diri kepada Allah agar benar-benar hidup ini bermakna berarti ada hidup di akhirat yang selama-lamanya hanya demikian yang dapat Nira sampaikan semoga ada manfaatnya untuk saya sendiri dan kepada seluruh hadirin jamaah yang dimilihkan Allah subhanahu wa ta'ala fikir sebelum kita kembali kepada Allah persiapkan diri sebelum kita kembali kepada Allah kalau sudah tidak ada lagi apa semoga Allah menerima amalan kita dan memberikan hidayah menurut kepada kita bisa menjadi kita yang khusnul khatimah dan akhir kalimah kita bisa mengucapkan kalimah la ilaha ilaha ilallah muhammadun rasulullah amin alhamdulillah seyyidna muhammadin wa'ala alihi wa'asahabihi al-akhir amma ba'du faya abadallah itdakun laaha haqq tuqatih wala tamutun ila wantum muslim قال Allah ta'ala fi al-qur'an kariim a'uz billahi min الشيط r-rajim bism illahi r-rahman r-rahim inna a'otoyna ke kawthar fasalli lirab bika wan haq inna jani akah wal abad barakallahu li walakum fil quran al-azim wa'nafa'ani wa'ayyakum bima fi minal ayati wa'zik al-hakim wa'taq bala minni wa'minkum tilawat inna hu wal wafu wa'naf 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah